Intro Halo semua, kita jumpa lagi dan kali ini kita ada N-Mac dari Yogyakarta dan riwayatnya N-Mac ini pernah di-board up dengan diameter piston 63mm tapi untuk spek detailnya atau lebih jelasnya saya kurang tahu karena memang dulu board up nya bukan di sini dan kali ini diperlua ke sini minta untuk di upgrade tapi nanti untuk piston dan juga block nya itu masih pakai piston dan block yang lama nah tadi sudah sempat kita dino dulu sebelum kita bongkar jadi nanti bisa buat perbandingan oke, jadi berikut ini adalah untuk proses perakitan kemudian spek detailnya dan juga hasilnya untuk rekas ini menggunakan Kawahara jadi ada penambahan langkah 4mm selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati oke, lanjut ke piston untuk pistonnya ini masih bawaan yang lama diameternya ini 60 vkamilimeter tapi ini kita bubut ulang karena tadi ada penambahan stroke dan juga untuk cowakannya ini yang in kita geser karena biasanya kalau untuk end make dan juga end making clap yang in itu posisinya lebih ke tengah jadi ini kita geser ke tengah nah misalkan cowakannya terlalu ke tepi seperti ini yang ada nanti clapnya masih mentok karena posisi clapnya itu lebih ke tengah tapi beruntungnya ini kemarin gak nabrak kemungkinan untuk overlapnya ini gak terlalu tinggi selamat menikmati oke oke untuk cowakan ini udah aman dan yang in ini udah sesuai dengan ukuran kita selamat menikmati kemudian untuk bagian headnya ini udah uban dan untuk diameter clapnya yang in ini 22mm dan yang X 19mm selamat menikmati 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 oke selamat menikmati oke selamat menikmati oke selanjutnya untuk bagian CVT ini masih pakai spek yang lama dan ini udah di upgrade semua dan untuk rollernya ini pakai yang 11 gram dulu ini kita coba dulu kemudian untuk throttle body ini menggunakan ukuran 34mm oke selamat menikmati oke sekarang ini udah hampir selesai dan nanti langsung kita mapping dan juga kita dino test selamat menikmati 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 oke sekarang kita lihat hasilnya sama-sama nah ini setelah kita upgrade untuk hasil power paling tinggi adalah 25 HP dan sebelum kita upgrade untuk hasil paling tingginya adalah 15,4 HP nah ini kedua-duanya kita ambil dari hasil test yang paling tinggi kemudian grafiknya ada disini dan ini masih menggunakan piston dan juga blok yang sama nah sebenernya kemarin gak cuma N-Mac yang dibawa kesini tapi ada X-Mac juga dan yang jelas X-Mac ini udah pernah di-port up tapi untuk spek detailnya saya kurang tahu karena tugas kita sekarang adalah pasang ecu, mapping dan juga dino nah ini grafik yang warna biru sebelum kita pasang ecu atau sebelum kita mapping hasil paling tinggi adalah 24 HP kemudian setelah pasang ecu dan kita mapping hasil paling tingginya adalah 28 HP nah ini ecunya sama dengan N-Mac yang tadi oke jadi untuk N-Mac dari Yogyakarta ini udah selesai prosesnya dan sekian dulu video dari saya hari ini semoga bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax